Di fakta berikutnya, ulah dep kolektor ilegal kembali bikin resah. Menarik paksa, motor dibitur berbekal surat lising palsu. Motor yang disita bukannya diamankan, malah dijual murah untuk untung sendiri. Ketegangan terjadi antara pengendara motor dan pria bernama Goffreso, Martin Berhitu alias Freso, yang berprofesi sebagai dep kolektor di Depok, Jawa Barat ini. Sang dep kolektor mengambil paksa motor pengendara yang tengah mengaspal. Tanpa kompromi, hanya berdasar data bahwa tagihan si pengendara belum juga dibayar alias menunggak. Belakangan diketahui aksi preso ilegal. Ia menarik paksa motor dari debitur gunakan data tak resmi. Motor yang diambil tak dikembalikan ke lising, namun dijual murah untuk untung sendiri. Ada data. Hah? Ada data. Data dari mana? Data itu beli. Beli? Iya. Beli ke siapa? Beli dari data. Berapa belinya? Berapa, Mbak? Ada 150, ada 200. Belinya ke dep kolektor juga berarti? Iya, ke aplikasi. Aplikasi. Aksi dep kolektor ini pun jelas bikin resah. Manfaatkan posisi debitur yang lemah jadi bertindak seenaknya dan mengintimidasi. Selanjutnya juga kemudian tersangka ini menyatakan bahwa motor ini akan kami bawa ke pool bersama-sama dengan korban ke pool Sukmajaya. Setelah berada di pool Sukmajaya, pool sepeda motor yang berkeparikan, nah kemudian tersangka langsung kabur melarikan diri. Polisi sebut masih ada empat dep kolektor yang bikin resah, kini tengah diincar. Pasalnya, selama beraksi, para dep kolektor ini sekaligus menipu korban gunakan surat lising palsu. Sementara itu, pelaku yang telah diamankan terancam penjara 4 tahun. Damer Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!